Ada satu riwayat dikatakan, ada seorang ahli ibadah, hidupnya ibadah tiap hari, sampai Allah kasih keuntungan, dia dipertemukan dengan malaikat, malaikat diturunkan oleh Allah, pembawa nama-nama orang ahli sorga. Orang yang ahli ibadah, didatangin oleh Allah, seorang malaikat, saat dimana orang tersebut pulang, melihat ini malaikat ditanya, Tuhan siapa? Kata orang yang ahli ibadah, aku malaikat yang diutus oleh Allah untuk berjumpa denganmu. Apa yang ada di tanganmu, ini adalah buku penghuni syurga, nah coba dilihatin, pasti ada nama saya di dalamnya. Dibuka buku dari lembaran demi lembaran, enggak ada namanya, sampai ujung enggak ada namanya, dibuka sampai tiga kali, enggak ada namanya. Sampai Allah mengatakan, wahai malaikat ku sampaikan kepadanya, urusan dia kepadaku baik, tapi urusan dengan manusia yang lain enggak baik, enol, tidak akan pernah tercatat di dalam kehidupannya di dunia, sampai ke akhirat. Yang baik sama tetangga, yang baik sama suami, yang baik sama istri. Anak juga harus begitu sama orang tua, ingat, orang tua itu, anak itu mencerminkan bagaimana orang tuanya. Kalau bapak bisa ngedidik anak-anak, insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Coba kalau yang kebayang, kalau ini anak bejatnya luar biasa, badungnya bukan main. Begitu ditanya pak, ini anak bandal yang ditanya pertama kali orang tuanya, ini anak siapa? Itu yang pertama kali ditanya, tapi kalau ini anak pintar, ditanyanya beda pak. Bu, tanyanya beda, ini anak sekolahnya di mana? Kelas berapa? Tapi kalau ini anak bandal, ditanya itu anak siapa sih? Itu perbedaannya. Makanya saya mengatakan, Nabi SAW mengatakan, anak itu adalah fitnah dunia, fitnah khairah. Didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Jangan jauhkan anak-anak kita dari alim ulama. Kita di sini, masjid jauh apa dekat? Dekat.